Halo semuanya, selamat datang kembali di TMM Oke, mungkin hari ini agak berbeda gitu ya Karena aku pake kamera, pake facecam gitu Karena biasanya gak pernah pake Kenapa aku pake facecam? Karena konten kali ini yang aku bawakan memang harus Seharusnya gak perlu pake visual-visual Ataupun footage-votege dari gambar ini Ya, paham lah maksudku Karena kalo pake footage dari Toei Ya, tau sendiri gimana Mencoba bermain aman juga gitu ya kan Oke, kali ini yang kita bahas itu adalah Toei Animation Walaupun sebenernya bukan Toei Animation aja sih Yang kita bahas kali ini adalah drama yang cukup seru gitu Di tahun 60-an sampai tahun 80 Dimana ada sebuah drama yang bisa dibilang Apa ya, judulnya mungkin Alasan kenapa upah animator Jepang itu menjadi rendah Ini tuh seru banget karena kenapa Dalam sejarah Jepang pertama kalinya Akhirnya muncul hoax-hoax Yang seharusnya itu gak pernah ada gitu Oke, kita mulai dari pertanyaan Kenapa animator itu dibayar dengan upah rendah di Jepang Padahal sih ya gak juga gitu ya Orang-orang elit bakal berkata Kalo semua ini tuh karena Osamu Tezuka Sebagai orang yang menjadi cikal bakal Animasi tuh jadinya dibayar rendah Atau animator punya upah rendah Kenapa ini bisa terjadi? Oke, biar aku jelaskan Jadi Osamu Tezuka itu mengadaptasi serisnya sendiri Yaitu Astro Boy Yang mana serisnya itu diadaptasi oleh studionya sendiri Yaitu Studio Mushi Production Itu menjadi animasi yang cukup terkenal pada saat itu Dan juga animasi Osamu Tezuka ini Astro Boy ini ngebuat animasi Jepang itu Sampai terlempar Atau menjadi tersebar ke luar negeri gitu Tentu aja ini menjadi cikal bakalnya Animasi sampai ke luar negeri juga Sampai ke negara kita salah satunya Nah ketika Astro Boy ini tayang perdana di episode 1 Osamu Tezuka itu diwawancara Dan Osamu Tezuka mengatakan Kalau misalnya Astro Boy itu gak apa-apa Dibayar seharga 550 ribu yen Yang mana kalau untuk harga kisaran animasi Produksi animasi sih itu kurang gitu ya Nah hal inilah yang akhirnya memunculkan sebuah ciutan Dimana Osamu Tezuka dianggap Ngebuat animasi Jepang itu akhirnya dibayar murah Karena dibayar murah otomatis animatornya diupah rendah juga gitu Digaji rendah Pertanyaannya siapa orang yang melempar cuitan ini Tentu aja orang-orang di Toei Animation Kenapa aku bisa bilang orang di Toei Animation Karena semua hoax ini dipopulerkan sama Hayao Miyazaki Yang tentu aja dia itu orang Toei Animation Dan sekarang logikanya Siapa orang yang tau biaya produksi animasi Kalau enggak orang-orang yang terlibat dalam produksi animasi gitu kan Sama seperti kamu kalau misalnya mau jualan pentol Kamu enggak bakal tau kisarannya pentol itu dijual berapa Kalau kamu enggak pernah produksi pentol gitu kan Otomatis ini tuh kayak bahasanya Yang tau tukang bakso ya Tukang bakso itu sendiri gitu Yang tau harganya Yang ngebuat cuitan ini tentu aja orang-orang Toei Animation Dan juga didukung dengan Apa yang disampaikan sama Hayao Miyazaki Dimana mereka mengatakan Kalau Osamu Tezuka ngebuat animasi jadi hancur Karena dibiaya rendah Ini tuh akhirnya jadi sebuah hal yang cukup ramai Sampai akhirnya Osamu Tezuka itu sempat dibenci banyak orang Tapi Osamu Tezuka sendiri tuh kayak Enggak terlalu peduli dengan haters gitu ya Dia tuh enggak terlalu peduli dengan Apa ya Maksudnya dengan orang-orang pesaing musuhnya pada saat itu Karena yang dia pentingkan adalah Hanyalah menciptakan karya Udah Osamu Tezuka hanya sebatas itu aja Dan hal itu pada akhirnya itu dijawab sama Manajemennya Musi Production sendiri Dimana mereka itu mengatakan Kalau misalnya Astro Boy itu enggak pernah Dibayar 550 ribu yen per episode itu enggak pernah Karena di episode-episode selanjutnya Astro Boy itu dibayar Seharga 1 sampai 1,55 juta yen Dan itu angka yang cukup besar Karena kenapa? Karena karya Osamu Tezuka pada saat itu Sampai ke luar negeri Memunculkan merchandise yang sangat luar biasa banyak Makanya lisensi dia itu dimana-mana pada saat itu Kenapa orang-orang Hayao Miyazaki dan Toei melakukan hal ini? Kembali lagi Ini tuh bukan masalah karya Ini tuh masalah pertarungan perusahaan Yang megang Toei itu taunya bagaimana perusahaan bisa bertahan Sedangkan yang megang Musi adalah Osamu Tezuka Orang yang hanya mementingkan karya Apakah Osamu Tezuka membayar animatornya Musi Production rendah? Jawabannya enggak Karena di jaman itu Osamu Tezuka itu tahu Kalau ada perusahaan namanya Toei Animation Karena dia pernah bekerja sama gitu loh Dan Osamu Tezuka bilang kepada karyawannya Menantang karyawannya Kalau kamu mau kerja keras sama aku Aku bakal bayar kamu 2 kali lipat Daripada Toei Animation Dan aku bakal penuhi berapa gaji yang kamu inginkan Itu yang dikatakan sama Osamu Tezuka Makanya di tahun segitu Staff atau karyawan animatornya Osamu Tezuka Udah punya mobil Makanya Musi Production punya parkiran mobil Ini tuh hoax yang cukup ramai Sampai karena jaman sekarang pun masih dipakai gitu Yang mana Osamu Tezuka itu masih dianggap Sebagai orang yang ngebuat animasi itu menjadi rendah Ataupun biaya upaknya animator menjadi kecil Siapakah orang yang paling ngebenci dia? Aku bakal sebut satu nama juga Orang Toei Animation yang sekarang ngebuat studio Ghibli Hayao Miyazaki Ini hal anehnya tuh gini Dia tuh mengaku kalau dari kecil itu Dia tuh sangat mencintai karya Tezuka Dia tuh melihat Tezuka itu sangat luar biasa Dan alasan kenapa Hayao Miyazaki mau masuk ke dunia animasi Itu karena dia tuh pengen menyaingi Osamu Tezuka Dia tuh pengen melihat apakah dia tuh sanggup bersaing dengan Osamu Tezuka Tapi kenapa ketika Osamu Tezuka meninggal di tahun 89 Dia malah wawancara dengan beberapa majalah Dan dia mengatakan Kalau biaya produksi tuh semuanya salah Tezuka Animasi jadi gini salah Tezuka Bahkan dia berkata Kalau dia benci animasinya Osamu Tezuka Dan juga benci musik production Ini sih kalau biasanya aku sebutnya sih sebagai Hayao Baper Miyazaki Karena memang disebutkan sendiri Kalau dia tuh pada akhirnya hidup di bayang-bayangnya Osamu Tezuka Yang padahal Osamu Tezuka gak apa-ngapain Dia aja yang tiba-tiba kepikiran, overthinking tentang Osamu Tezuka Yang menjadi lucunya tuh apa? Dia tuh bilang mau menyaingi Osamu Tezuka Ingin mengalahkan Osamu Tezuka Tapi di sisi lain dia juga benci gitu Tapi ketika dia mempublish karya pertamanya Dia memproduksi karya pertamanya Dalam Ghibli Langsung dia kena cuitan orang-orang Kalau karyanya sangat menjiplak dari Osamu Tezuka Hayao Miyazaki Aku bakal bilang dia itu adalah seorang animator Yang merasa dirinya itu superior Gak ada saingannya dan gak ada lawannya Dia ini kayak gak mau ada saingannya Dan dia itu adalah dewanya animasi Dia tuh pengen berbicara seperti itu Tapi gak sanggup gitu Karena terhalang oleh Osamu Tezuka Sekali lagi yang aku bicarakan ini Lepas dari karyanya dia Karena kenapa? Ketika orang terinspirasi itu menjadi hal umum Bahkan Disney yang bisa dibilang menjadi inspirasi besar Dalam pelopor-pelopor studio animasi Jepang Itu terinspirasi sama Osamu Tezuka Osamu Tezuka itu emang sangat menginfluence pada saat itu Dan wajar ketika orang terinspirasi dengan Osamu Tezuka itu bukan hal aneh Karena banyak banget seniman yang saat itu terinspirasi oleh Osamu Tezuka Salah satunya siapa? Penciptanya Doraemon Penciptanya Kamen Rider Bahkan penciptanya Dragon Ball Yang akhirnya sampai dia itu menjadi inspirasi terciptanya seri-seri shonen zaman sekarang gitu kan Dan itu baru tiga orang Masih banyak sebenarnya seniman-seniman Ataupun animator-animator Yang sangat mencintai dan terinspirasi oleh Osamu Tezuka Tapi ada satu orang yang sangat membenci dia Sampai akhirnya dia tuh gak peduli lagi mana yang fakta, mana yang hoax Dan akhirnya dia berkata kalau animasi rendah karena Osamu Tezuka Ya, dia adalah orang yang berkata juga kalau animasi adalah sebuah kesalahan Anime was a mistake Dia berbicara seperti itu Dan rasanya aneh gitu Ketika kamu pernah terlibat membuat sebuah kue Dan kamu berbicara kalau kue itu adalah sebuah kesalahan Yang mana pada akhirnya juga Statement-statement dari Hayao Miyazaki ini Digiring atau digoreng sama Toy Animation Toy Animation juga saat itu gak terlalu suka sama Osamu Tezuka Karena Tezuka pernah mengkritik Toei Terkait sistemnya mereka dalam memproduksi animasi Ketika mereka bekerja sama Disitu Osamu Tezuka sempat membenahi Toy Animation Dimana dia tuh sempat ngerubah gaya tatanannya dan segala macemnya Sampai akhirnya yaudah Osamu Tezuka keluar karena gak sanggup aja gitu Orang-orangnya bebal Yang padahal orang-orang itu harusnya memberikan apresiasi besar kepada Osamu Tezuka Karena anime di jaman sekarang menjadi budaya populer nomor satu di Jepang Menjadi pendapatan terbesar nomor satu di Jepang Itu karena Osamu Tezuka Mereka tuh gak bisa mengesampingkan itu Mereka tuh gak bisa ngebuang Osamu Tezuka Makanya Osamu Tezuka itu mendapat medali dari pemerintahan Karena dia orang yang mengembangkan animasi sampai ke detik ini Dia orang yang mewariskan semua itu Sampai akhirnya animasi tuh bisa menjadi uang yang bermilyaran-milyaran atau triliunan Yang dulu mungkin dianggap sebagai tontonan gak menghasilkan Sekarang menjadi sebuah pasar yang sangat luar biasa ganasnya Bahkan penghasilannya tuh luar biasa Makanya Sueisa itu sangat mengapresiasi Osamu Tezuka Sampai-sampai dia tuh ngebuat sebuah nominasi atau penghargaan namanya Tezuka Award Itu salah satu bentuk apresiasinya Sueisa kepada Osamu Tezuka Padahal kalau misalnya kita mau bilang masalah bobrok dan segala macem masalah dalam dunia produksi animasi Harusnya Hayao Miyazaki berbicara toy animation Karena mereka adalah perusahaan yang saat itu bobroknya masih Allah Luar biasa Oke memang sebenarnya masalah ini tuh secara rincinya itu sangat panjang Karena gak bisa aku jelasin secara rinci Karena durasinya aku gak suka lama-lama juga gitu ngobrolin Tapi bakal aku jawab di komentar Kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang kasus ini Yang tentu aja kasus ini aku angkat Ataupun drama ini aku bawakan Supaya menjadi informasi baru buat kalian Kalau dulu itu ada loh Drama produksi animasi Dan itu yang ngelakuin dramanya itu orang-orang ternama gitu Oke dan ini menurut kalian seperti apa Nanti mungkin beberapa source Risetku bakal aku taruh di deskripsi Yang tentu aja semoga ini menjadi informasi baru buat kalian Yang tentu aja kita membuka sebuah fakta baru Oke gitu aja yang bisa aku bawakan Semoga ini menjadi hal menarik juga Sampai bertemu di lain waktu Aku Jen Sampai bertemu di video yang selanjutnya